Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola pot bunga rajut Seperti buatan keramik Dari tanah liat seperti ini Semoga nanti videonya mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik Tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk memberi tahuan notifikasi Update kan terbaru Terima kasih Nah ini bahan yang saya gunakan Ini benang poli biasa Lalu hook ukuran nomor 6 Pertama Buat awalan magic ring 8 SC D ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Rapatkan Akhirin dengan slip stitch Di SC pertama Satu rantai Baris berikutnya Isi masing-masing lubang dengan 2 SC Dimulai dari tempat kita slip stitch tadi ya Akhir putaran Slip stitch Satu rantai Satu rantai Lingkaran berikutnya Isi 1 SC 2 SC 1 SC 2 SC Ulangi polanya hingga akhir putaran Slip stitch Akhir putaran Slip stitch Slip stitch Slip stitch Satu rantai Seperti ini hasilnya Lingkaran berikutnya Satu SC Satu SC 2 SC 1 SC 1 SC 1 SC 2 SC Ulangi polanya hingga ke akhir putaran Makan ala Tск 3 SC ini Tengk 2 SC 2 SC 1 S 3 SC 3 será 3 s 1 S 2 Kollegen akhir putaran slip stitch satu rantai lanjut lingkaran berikutnya satu SC tiga kali kemudian 2SC 1SC 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 lalu 2SC ulangi polanya 1SC 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 2SC hingga ke akhir putaran selamat menikmati akhir putaran slip stitch satu rantai kita lebarkan kembali lingkaran berikutnya satu SC empat kali kemudian 2SC tiga empat dua SC ulangi polanya satu SC empat kali kemudian 2SC selamat menikmati akhir putaran slip stitch dua kali satu satu kali lagi putuskan benangnya nah sekarang kita rapikan sisa benangnya nah bagian ini adalah bagian alas untuk pengerjaan selanjutnya kita akan balik ini kan depan kita putar ini bagian belakang kita akan buat rajutan di baris kedua dari pinggir ini baris kedua ya di sini nah di barisan yang ini kita akan rajut SC berkeliling untuk membuat badan potnya pertama kita buat awal dulu sisipkan benangnya dimana saja yang penting di baris kedua di baris yang pertama yang kedua oke sisipkan dimana saja satu rantai satu rantai nah selanjutnya isi masing-masing kaitan dengan satu SC satu rantai satu rantai yang pertama tadi kita hitung sebagai satu SC isi masing-masing kaitan dengan satu SC berkeliling selamat menikmati 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 nah seperti ini selanjutnya kita akan kembali menaikkan bagian badan potnya lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC berkeliling selamat menikmati akhir putaran slip stitch 1 rantai nah sudah mulai kelihatan kita lanjutkan kita akan mulai melebarkan jadi teman-teman bisa lihat ini kan baris kedua jadi kita akan hitung ini bagian tengah ini 6 increase, 1 SC increase dan 2 SC increase jadi bagian tempat kita membuat lingkaran badan pot itu 3 SC increase yang disini 3 SC increase jadi untuk melebarkan bagian potnya untuk lingkaran berikutnya saya akan buat 1 SC 3 kali kemudian increase lingkaran berikutnya lingkaran berikutnya 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 2 SC 1 SC ulangi polanya 1 SC 3 kali kemudian 2 SC hingga ke akhir putaran selamat menikmati mendekati mendekati akhir putaran slip stitch 1 rantai nah sudah mulai kelihatan melebar oke untuk lingkaran selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC 1 SC setiap lubang buat berkeliling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhir putaran slip stitch 1 rantai lingkaran berikutnya masih tetap isi masing-masing lubang dengan 1 SC buat berkeliling 2 SC mendekati akhir putaran slip stitch 1 rantai nah seperti ini hasilnya lingkaran selanjutnya 1 SC buat 4 kali kemudian 2 SC 2 3 4 2 SC jadi ulangi polanya 1 SC dibuat 4 kali kemudian 2 SC di lubang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lubang dengan 1 SC di akhir putaran nanti slip stitch satu rantai buat dua baris SC nah ini sudah selesai dua baris SC berkeliling setelah slip stitch dan satu rantai lingkaran berikutnya 1 SC 5 kali kemudian 2 SC 2 3 4 5 2 SC ulangi polanya hingga akhir putaran 1 SC 5 kali kemudian 2 SC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhir putaran slip stitch satu rantai lingkaran selanjutnya isi masing-masing lubang dengan satu SC dan setiap akhir putaran slip stitch kemudian buat satu rantai isi kembali masing-masing lubang dengan satu SC jadi buat satu SC dua baris nah ini sudah selesai dua baris SC akhir putaran slip stitch satu rantai nah hasilnya seperti ini ini sudah cukup untuk bagian badan potnya selanjutnya kita akan mengerjakan dari sisi luar saja jadi tidak full satu kaitan jadi hanya untuk bagian yang jalanan luar seperti ini buat satu SC enam kali kemudian dua SC satu dua dua tiga empat lima enam dua SC di bagian berikut di lubang berikutnya nah seperti ini ya nanti kita akan mengerjakan yang bagian dalamnya ulangi polanya hingga akhir putaran akhir putaran slip stitch dua kali putuskan benangnya oke rapikan sisa benangnya nah sudah selesai bagian potnya seperti ini penampakannya untuk bagian samping dan bagian bawahnya seperti ini nah pengerjaan selanjutnya kita akan merajut bagian sisi dalam tapi sebelumnya agar bagian bawah potnya selalu terlihat datar saya sudah buatkan potongan lingkaran dari kertas karton tebal kardus ya bisa juga kemudian sekarang kita kerjakan bagian atas nah untuk bagian atasnya ini saya menggunakan benang dengan warna yang mirip-mirip warna tanah masih dengan benang poli biasa pertama saya buat awalan dulu sisipkan benangnya dimana saja di bagian dalam dari lingkaran terakhir ya yang ini satu rantai nah selanjutnya kita cukup mengerjakan bagian dalam saja buat sc di tempat pertama kita menyisipkan benang kita akan buat 5 kali sc kemudian decrease 3 4 5 kemudian decrease sc atau 2 sc dijadikan 1 ulangi 1 2 3 4 5 decrease sc nah seperti ini ulangi hingga akhir putaran akhir putaran slip stitch di sc pertama 1 rantai nah seperti ini penampakannya nanti ini akan mendatar ya dan menutup bagian atas lingkaran selanjutnya 1 sc 4 kali tusuk biasa 2 3 4 kemudian decrease sc 1 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc kemudian decrease sc ulangi polanya hingga ke akhir putaran akhir putaran slip stitch 1 1 rantai masukkan bagian kartonnya selanjutnya 1 sc 3 kali decrease sc 2 3 decrease sc ulangi ulangi 1 sc 1 sc 1 sc decrease sc ulangi polanya hingga ke akhir putaran akhir putaran slip stitch 1 rantai putaran putaran berikutnya 1 sc 1 sc decrease sc ulangi polanya hingga ke akhir putaran akhir putaran slip stitch 1 rantai lingkaran selanjutnya 1 sc decrease sc 1 sc kemudian decrease sc ulangi polanya hingga ke akhir putaran akhir putaran slip stitch 1 rantai nah seperti ini selanjutnya saya akan isi bagian ini dengan dark brown rapikan dulu posisi potnya sudah hampir menutup bagian atas ya isi dengan dark brown secukupnya jangan terlalu penuh nanti bagian badan potnya jadi terlihat membulat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah cukup saya rasa selanjutnya kita akan mulai menutup bagian lubang yang atas ini karena tadi sudah 1 sc decrease jadi sekarang kita akan membuat decrease berkeliling hingga lubangnya tertutup jadi buat saja decrease berkeliling tanpa slip stitch akhir putaran juga tidak apa-apa yang penting bagian lubang ini nanti tertutup nah ini sudah selesai ini tadi sekitar ada 10 kali decrease atau 11 ya selanjutnya tinggal putuskan benangnya oke saya rapikan sisa benangnya ke bagian dalam pot nah sudah selesai sudah mulai kelihatan seperti buatan keramik pot dari tanah liat nah semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menonton